Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Riza Kurniawan tutorial sebelum menunjukkan ini ada baiknya teman-teman terus lanjut tangan siap bersih dan selesaikan kesehatan terus kita tuncel ini dirumah saja ya nah datang dari Huawei nah Huawei dikabarkan akan segera rilis di Indonesia ya dilansir dari berita online ya dari cm.cnnindonesia.com spesifikasi Huawei Mate Mate 40 Pro yang liris di RI atau Republik Indonesia 15 Desember nah penjelasannya yaitu Huawei Mate 40 Pro mulai dijual di Indonesia pada 15 Desember atau tidak lebih dari dua bulan sejak smartphone seri Mate 40 terbaru muncul segera global pada kamis harga ponsel untuk konsumen dalam negeri belum diumumkan namun di global ponsel dijual dengan harga 1199 euro atau sekitar 20,9 juta rupiah Huawei juga belum mengumumkan tanggal voucher Huawei Mate 40 dan Huawei Mate 40 Pro Plus di Indonesia untuk ukuran layar, Mate 40 Pro memiliki bentang layar 6,76 inch OLED dengan resolusi 1772x1344 atau Full HD plus layar 90Hz bekerjasama dengan kecepatan pengambilan sampel sentuh 240Hz untuk respon yang lebih baik dan memberikan umpat balik heptik yang sesuai dengan pengalaman visual sistem kamera pada Huawei Mate 40 series berdesain Huawei bersama Leica untuk memberikan peningkatan pada lesa sudut ultra lebar kamera utama definisi tinggi, kamera telephoto ada 4 kamera belakang di Mate 40 Pro dengan konfigurasi kamera sebagai baharikut kamera utama wide angle 50MP, ultra vision camera, kamera ultra wide angle 20MP, cine camera, atau sim camera kamera telephoto 12MP atau 3x optical zoom, kamera depannya dibekali dengan kamera swapoto 13MP ultra vision dengan dual scene camera dan dual ultra wide camera pada Huawei Mate 40 Pro pengguna dapat menangkap video dan gambar duduk lebar berkualitas dari kamera depan dan belakang bahwa menyebut ultra wide, scene camera menawarkan bidang pandang yang lebih luas detail yang lebih kaya, performa cahaya rendah yang ditingkatkan, dan algoritma koreksi distorsi kamera pada Mate 40 series mengadopsi space ring design sebuah desain melingkar dan sistem matris pada intinya kamera terletakkan secara melingkar, berbeda dengan desain kamera pada umumnya ponsel ini dibekali dengan seri Kirin 9000 yang telah mendukung Ford 5G diberikan performa dan efisiensi daya yang jauh lebih baik dibandingkan pendahulung untuk pertama kalinya, SOC 5G memiliki lebih dari 15,3 miliar transitor menjadikannya SOC 5G terpadat dan bermutur lengkap hingga saat ini CPU yang bertenangkan memiliki arsitektur efisiensi daya 3 tingkat dengan unti yang bekerja pada progresi klub hingga 3,13 GHz chipset dikombinasikan dengan RAM 8GB dan ROM 256GB chipset Kirin 9000 telah terintegrasi ke dalam SOC adalah GPU Mali G78 24 Core sementara chipset Kirin 9000E terintegrasi dengan GPU Mali G78 22 Core GPU Mali G78 24 Core di Huawei Mate 40 Pro dan Mate 40 Pro Plus diklaim merupakan GPU paling kuat yang pernah ada di perangkat Huawei kualitas gambar semakin ditingkatkan dalam full pixel octa PD autofocus koreksi di story yang ditingkatkan penargetan wajah, tubuh dan anggota tubuh menjadikan lensa sudut ultra lebar ini adalah berita yang datang dari Huawei yaitu Huawei Mate 40 Pro yang rilis di RI 15 Desember atau akan segera rilis sebentar lagi di Indonesia terima kasih telah menonton channel ini jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share dan aktifkan tombol indiannya agar selalu mendapat notifikasi video-video saya terbaru dan juga agar channel saya terkembang terima kasih sub indo by broth3rmax